Intro Mengetahui banyak hal dari dunia yang luas ini sangatlah menyenangkan. Aku akan membawa kalian untuk mengenal lebih banyak pengetahuan di dunia ini. Dari kutub utara hingga kutub selatan. Dari segitiga bermuda sampai katul istiwa. Aku Momo akan memberikan banyak pengetahuan ke kalian semua. Hehehe, bersenang-senang adalah hobiku. Agar kita dapat terus berpikir kreatif. Dan mengembangkan imajinasi sampai ke titik tak terhingga. Itu adalah tugasku, Bob! Aku siap untuk membuat banyak hal. Sambil bermain, kita dapat membuat banyak beraneka ragam kreativitas yang keren dan menyenangkan. Aku, Koko, akan menemani kalian dalam membuat segala kerajinan dari Fando. Hmm, mau buat apa ya hari ini? Hari ini kita kedatangan produk Fando nih yang bernama Herddo. Mainan ini untuk anak usia 3 tahun ke atas ya. Di samping kita bisa lihat ada apa aja nih isinya. Terdapat banyak cetakan nih untuk berkreasi teman-teman. Gak usah pake lama ya, kita langsung bongkar aja nih isinya. Pertama, kalian mendapatkan kepala kelinci. Alas untuk banido. Dan, tiga cetakan hewan lucu lainnya. Ada kucing, sapi, dan jerapa. Alat untuk peratakan Fando. Pisau mainan, Fando berwarna merah, biru, dan hijau. Kita ambil Fando berwarna kuning. Ratakan dengan alat perata. Ambil cetakan kuning, lalu cetak di atas Fando warna kuning. Potong pinggiran yang tidak terpakai ya. Nah, badan kucing kita sudah jadi nih. Kemudian, kita ambil do hitam untuk membuat bagian mata. Kita buat mata kucing ini lebih kecil dan lucu ya teman-teman. Lalu, kita buat kalung si kucing kita dengan menggunakan Fando berwarna hijau. Dan, mendalinya berwarna merah. Nah, jadi deh kucing kita. Kita pasangkan kedua kepala kelinci menjadi satu ya. Kita pakai Fando berwarna merah untuk membuat bagian badannya. Dan do berwarna putih untuk membuat bagian perutnya. Ratakan do hingga pipi dan potong dengan pisau mainan hingga rapi. Kemudian, tempelkan bagian perut tadi ke tubuh kelinci yang sudah kita buat. Kita pakai do berwarna merah jambu ya. Untuk membuat bagian kaki dari banido ini. Tusuk do kaki yang sudah kita buat ke alas banido ya. Lalu, kita tusukkan juga badannya. Yang terakhir, bagian kepala deh. Nah, semuanya sudah jadi. Hari ini, aku akan membahas salah satu hewan yang hampir punah yang terdapat di Indonesia. Badak Bercula 1. Kalian tahu nggak? Badak Bercula 1 merupakan spesies satu liar yang sangat langka di dunia. Bahkan, beberapa peneliti menyatakan bahwa Badak Bercula 1 merupakan mamalia terlangka di dunia. Dengan populasi kurang dari 100 ekor. Faktor utama berkurangnya populasi adalah perburuan untuk culanya. Masalah yang juga menyerang semua spesies badak. Cula badak menjadi komoditas perdagangan selama 2000 tahun yang digunakan sebagai obat untuk pengobatan tradisional dan sebagai barang perhiasan. Tuh, kasian sekali kan hewan satu ini. Kawasan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon menjadi satu-satunya tempat yang aman bagi kehidupan badak Bercula 1 di alam liar saat ini. Jaga terus alam kita ya teman-teman. Hari ini kita sampai sini dulu ya teman-teman. Kalian semua jangan lupa untuk subscribe ya dan like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu lagi. Sayonara.